Intro Menindaklanjuti program pemerintah kota Yogyakarta yakni Jogja Ziro Sampah Anggota DPRD kota Yogyakarta fraksi Partai Keadilan Sejahtera menggelar pojok diskusi PKS pada selasa kemarin di ruang rapat baripurna Dalam diskusi tersebut, anggota DPRD kota Yogyakarta dari fraksi PKS mengusulkan untuk menyiapkan petugas pemantau pemilahan sampah di tiap RW Petugas tersebut nantinya akan mengontrol aktivitas pemilahan sampah di setiap rumah tangga sebelum dibuang ke depo dan tempat pembuangan sementara Diutarakan oleh anggota fraksi PKS DPRD kota Yogyakarta Cahyawi Bowo Yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan di sekitar 13 depo Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum optimal Sehingga sampah yang dibuang ke depo sebagian besar masih tercampur Sehingga diperkirakan upaya pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga masih berjalan sekitar 30 hingga 50 persen Dan ternyata setelah kami melakukan investigasi Ternyata memang masih banyak masyarakat yang belum siap Dari beberapa kali kami melakukan penelusuran Ya menjadi tugas pemerintah kota agar program ini benar-benar berkesinambungan berkelanjutan Dalam artian merubah mindset, merubah mindset cara berpikir, berlaku Itu tidak akan semudah membalik telapak tangga Sehingga harapan kami dengan investigasi tersebut Salah satunya masyarakat benar-benar disiapkan dengan edukasi Ini perlu dengan pendampingan Baru setelah itu disiapkan sarana dan prasaranannya Sebelum program itu berjalan Yang terjadi adalah ini berjalan tetapi sarana dan prasaranannya itu ternyata belum mendukung Itu salah satu investigasi saya ketika saya terjun ke lapangan Pihaknya menambahkan bahwa program Jogja Zero Sampah yang diterapkan saat ini Belum selaras dengan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya Seperti keberadaan armada truk di tiap depo yang belum memadai Dan jumlahnya yang masih terbatas Selain itu kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga dinilai masih kurang Dengan masih banyaknya sampah organik dan anorganik yang tercampur atau belum terpilah Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yurya Dijaya Menanggapi program Jogja Zero Sampah ini merupakan upaya Untuk mengubah perilaku warga guna memilah dan mengolah sampah mereka Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah Tanya itu pemerintah Kota Yogyakarta juga telah membentuk ruang koordinasi yang berbasis klaster Karena ingin saya sampaikan juga bahwa sesungguhnya di Pemkot ini kami telah membentuk ruang koordinasi yang basisnya adalah klaster Kalau kita bicara klaster masyarakat ya tadi yang ada di kampung-kampung, di wilayah Tetapi kita juga bicara tentang klaster pasar Klaster pasar itu kan ada 29 pasar Ini koordinatornya adalah dari dinas perdagangan Kemudian ada klaster sekolah-sekolah Ini koordinasinya dinas pendidikan Ada klaster pariwisata dalam ini hotel dan resto itu dinas pariwisata Jadi klaster-klaster dan terakhir ada juga klaster kesehatan karena ini menyangkut rumah sakit Ini sedang bergerak terus meskipun eksposnya sekarang banyak di wilayah Tapi sesungguhnya ada klaster-klaster spesifik yang juga kita Selain itu, anggota DPRD Kota Yogyakarta fraksi PKS juga menyingkung terkait sanksi bagi pelanggar Setelah selesai masa uji coba yakni pada April mendatang Saksi tersebut akan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan atau denda sebanyak 50 juta rupiah Pihaknya menilai sanksi tersebut belum bisa diterapkan sebelum sarana dan prasarana pendukung bisa terpenuhi Termasuk dalam mengedukasi dan melakukan pelatihan bagi masyarakat Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV